Oke, kita masuk ibu share screen terkait dengan nomor teknik. Jadi, nanti di classroom itu sudah kasih materinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke konstruksi geometris. Materi dan modul. Ini yang kelihatan sama kalian apa? Nomor teknik ya? Yang terlihat di situ apa? Oke, minggu lalu ini ya. Nah, ini yang minggu lalu. Sebab kita sudah pertemuan yang ke-3 ya? Ketiga apa ke-4? 3, otw, 4 ya? Nanti ibu bikin apa? Kemarin ibu mau bikin video tapi belum jadi-jadi. Nah, jadi ini kemarin kalian udah bikinkan. Pas nggak? Jadinya ini panjangnya berapa? Lebarnya berapa? 8. Oke, itu muat semua ya. Nanti minggu depan ibu. Nah, kemudian terkait dengan kepala gambar. Untuk kop gambar, kop gambar kan kemarin kalian bikinnya seperti ini. Nah, ini nanti akan ibu share yang baru. Tapi nanti setelah materi ini saja. Nah, kita masuk ke konstruksi geometris. Untuk konstruksi geometris. Jadi, kalau kita lihat di istandarisasi gambar teknik itu penyatuan lambang-lambang dan simbol secara nasional maupun internasional. Jadi, di sini secara nasional itu ada namanya S&P. S&P ini tidak hanya untuk gambar saja. Segala bidang. Semua bidang itu punya S&P. Baik itu dari segi kesehatan, ada S&P. Sampai helm pun ada S&P. Mainan anak-anak. Kemudian untuk makanan. Semuanya standar S&P. Nah, seperti itu saja sudah punya standar apalagi gambar. Makanya gambar itu punya S&P tersendiri. Jadi, dia akan ada standarisasi ukuran. Ukuran jalur itu seperti apa sih. Biasanya kalau material itu gambarnya seperti apa sih. Nah, itu yang kalian buatkan minggu lalu. Kalau di internasional, ada ISO. International Standard Organization. Jadi, S&P ini nanti beranjak ke ISO. Secara global nanti akan ada seperti assessment-nya kembali. Jadi, diuji lagi S&P-nya secara umum. Beranjaknya menguji dari pihak ISO-nya. Maka akan dapat ditetapkan standar internasional. Nah, ini kemarin kita belum ya? Atau sudah? Sudah apa belum? Berarti kita sudah sampai yang ini ya kemarin ya? Nah, sekarang kita masuk ke menggambar dan membagi sudut. Nah, kalau yang kemarin membagi garis sama panjang itu kalian gambarnya di A4 atau F4? Nanti kalian pindahkan ke buku gambar ya. Nah, kita masuk ke menggambar dan menggambi sudut. Secara tuntunannya, dia lihat seperti ini. Jadi, kita hari ini habiskan untuk konstruksi geometris ya. Kita ngebut biar bisa masuk ke AutoCAD. Oke. Nah, ini sudut siku melalui satu titik di luar garis kita. Yang pertama kita buatkan ini. Garis A, B. Yang pertama kita buatkan ini. Garis A, B. Kemudian sembarang titik di luar garis A, B. Kemudian pakailah titik C sebagai titik pusat. Dan buatlah busur dengan jari-jari R. Hingga memotong titik 1 dan 2. Memotong AB di titik 1 dan 2. Jadi, kita buatkan jari-jari R-nya itu boleh dari sini ke titik B-nya. Ataupun sembarang ya. Kalian memasukkan di sini. Yang penting memotong. Pada saat kalian tentukan ini, R1 misalkan ini panjangnya 10 cm AB-nya. Nah, R-nya itu kalian buatkan 5. Itu boleh. Kemarin dikasih busur juga? Jangka? Dari jurusan dikasih jangka juga enggak? Halo? Ada jangkanya enggak? Jangkanya ada ya? Busurnya juga ada? Apa aja yang dikasih dari jurusan? Di buku gambar? Penggaris itu? Ada busur, penggaris ini 3, ada 2. Pencil 2, yang ukuran 0,5 sama 0,7 sama 0,7. 0,5 sama 0,7 ya? Bukan 0,3 ya? Sudah. Lihat ya. Nah, nanti kita dengan menggunakan jangka, titik pusatnya di C, kita tarik busur, kemudian memotong di titik 1 dan titik 2. Sembarangnya boleh di sini, boleh di sini, boleh di tengah. Itu enggak apa-apa. Karena kita bukan untuk membagi sama tengah, tapi untuk menggambar siku 90 derajat. Nah, kemudian pakailah titik 1 dan 2 sebagai titik pusat. Kemudian buatlah busur dengan jari-jari R2. Ini R2. Kita buat busur. Busurnya di sini. Usahkan busurnya. Kemudian ini sama panjang sama titik 1 dan 2-nya, itu enggak apa-apa ya. Kemudian kita bukitkan busur. Satu, kemudian yang sini 2-nya sama. Jadi ini harus sama ya, antara R2 yang dari titik 1 dan R2 dari titik 2. Jadi ini jari-jarinya sama. R2 dan R2 juga. Kalau misalnya kalian ambil jarak dari 1 sampai 2, itu misalkan 7 cm, maka semuanya itu akan 7 cm. Misalkan. Kita akan dapat perpotongannya di titik 3. Nah, titik 3 ini kita tarik jaris dari C ke titik 3. Maka kita dapat sudut siku di titik. Sudut sikunya yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini back soundnya suaranya anak ibu. Oke. Ada yang mau tanya? Belum ya? Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini ada sudut siku terhadap salah satu ujung garis. Salah satu ujung garis. Kita lihat di sini. Buatlah garis AB. Kita buat garis AB. Kemudian buat busur dengan titik pusat. Ini kalian sambil gambar juga ya, biar nggak tinggalan. Sambil gambar nggak apa-apa. Buat busur dengan titik pusat B. Titik pusatnya di B dan jari-jarinya R. Nah, yang memotong garis AB di titik 1. Titik pusatnya B. Kita buatkan busurnya. Nah, yang pertama. Kemudian pakai titik 1 sebagai pusat. Ini R-nya yang ini ya. Pakai titik 1 sebagai pusat. Kemudian buatlah busur berjari-jari R dan yang memotong busur 1 di titik 2. Jari-jari R-nya. Jadi, dari 1 sampai B. Ini jari-jari R. 1 sampai B ini jadi jari-jari R. Titik pusat kita balik. Kita balik di sini. Kemudian dapat titik pusat di B2. Kita balik di sini. Kemudian pakai titik 2 sebagai pusat dan busur berjari-jari R dan yang memotong busur 1 di titik 3. Ini jari-jari R-nya kita ambil. Kemudian kita tarik jangkanya, titik pusatnya di titik 2. Kita masukkan. Pakailah titik 3 sebagai pusat karena kita sudah ketemu titik potongnya 3 di sini, maka kita bikin lagi titik pusatnya. R-nya sama dengan R yang dari titik 2. R ini sama R ini itu sama. Maka kita buatkan lagi busurnya. Yang menggunakan jangka. Kita dapat ketemu titik 4 di sini. Maka ini kita nampakkan titik C ataupun titik 4. Nah, perpotongannya itu adalah titik C. Jadi yang titik potong ini kita hubungkan dengan garis B. kita akan dapat sudut siku-siku di A, B, C. A, B, C. Ada pertanyaan? Kalau yang tadi sudut siku-siku untuk salah satu titik di luar garis. Kalau ini salah satu di ujung garis. Kalau tadi di luar, yang ini ujung garisnya. ini konstruksi geometris. Benarnya kalau misalnya kita mau bikin gampang, yaudah tinggal pakai penggaris siku-siku. Udah jadi ya sudut siku-sikunya ya. Bikin aja garis tegak lurus, udah. Jadi kalau ada yang susah, ngapain jadikan gampang ya. Oke. Kita lanjut ke ini. Ini untuk menggambar sudut 45 derajat. Sama yang mulanya adalah kita membuat garis A, B. Garis A dan B. Pakailah titik B sebagai pusat. Kemudian buatlah busur 1. Nah ini busur 1. Kita mau buat busur 1. Pusatnya di B. pusatnya di B. Kita buatkan busur. Busur jari-jarinya R1. R1. awalnya kita ambil. Memotong. Sama kayak tadi ya. Memotong garis A, B di titik 1. ini R1. 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 titik 1. Kemudian pakai titik 1 sebagai pusat dan buatlah busur 2 dengan jari-jari R1. hingga memotong busur 1. di titik 2. Ini R1. Ini kita buatkan ini garisnya jaraknya R1-nya sama kayak R1 ke B. Itu boleh. Ini R1-nya. Kita buatkan busur dengan titik pusat di titik 1. maka kita dapat titik potongnya di titik 2. Kemudian kita pakai lagi. Ini sama seperti yang tadi menggunakan sudut 90 derajat di ujung garisnya. Titik 2 kita bikin lagi pakai dengan R2 di sini kita gunakan busurnya sampai memotong busur di garis busur 1. Ini dapat titiknya titik potong 3. Kemudian di titik 3 kita ambil lagi jari-jarinya ambil R3. Kemudian kita ambil busur buat busur di busur 3 ini sehingga dapat titik potong di titik 4. Ini titik 4. kemudian kita hubungkan R2. Kemudian kita pakai titik pusat B kemudian buat busur 5 dengan jari-jari RB2. Yang ini titik potong tadi kita hubungkan ke bawah itu akan jadi RB2. Kemudian dari RB2 ini kita buat busur ini. Dapat busur 5. Ini di titik 5 busurnya busur 5. Kemudian kita gunakan lagi titik pusat 5 sebagai titik pusat kemudian kita buat busur 6 dengan jari-jari R5. jari-jari R5-nya ini boleh kita ambil dari jari-jari lingkarannya ini dari R5 ke B yang boleh sembarang. Kita ambil R5 di sini ya kita kita buatkan busurnya busur R5 kemudian kita buat juga busur 7 dengan jari-jari yang sama tapi titik pusatnya di titik 4 kita dapat ini R4-nya ini jaraknya R5 sama R4 itu sama jari-jari maka kita akan dapatkan busur 7 dan punya titik potong di titik C titik C ini kita hubungkan ke titik B maka kita dapat sudut 45 derajat 45 derajat di sini 45 derajat di sini ribet ya mending tadi bu yang 90 derajat terus dibagi 2 udah jadi 45 ini kita secara konstruksi jauh ada yang mau ditanyakan lagi tentang cara penarikan jarisnya belum jangan tuh kalau mau cuci muka dulu boleh ya kita lanjut ya ini menggambar sudut 45 sekarang kita ke sudut 60 derajat nah kalau ini lebih jampang yang pertama kita buat lagi jari A B kemudian pakai titik pusat B B sebagai titik pusat dan buat busur 1 dengan jari-jari RB jari-jari RB ini RB sehingga memotong AB di titik 1 nah kita buat kalau ini 10 cm kita ini bikinkan 4 cm boleh pada daris kemudian buat busur 2 dengan jari-jari R1 hingga memotong busur di titik C jari-jari R1 dengan potongnya di titik nah kalau seperti ini dia akan berbeda ya antara R1 dan RB maka kita dapat titik potongnya di titik C lalu kita hubungkan dari titik C ke titik T maka kita akan dapat sudut ABC itu adalah 60 gampang ya yang 60 sudah lanjut kita ya oke nah ini untuk membagi sudut nah membagi sudut ini kita coba lagi ya buat 2 garis yang membentuk barang ABC 2 garis membentuk sudut sembarang ABC bebas kita mau bikin titiknya dimana saja A B C kemudian pakai titik B sebagai pusat dan buat busur 1 dengan dengan jari-jari RP kita bikin jari-jarinya RP kita buat busurnya di titik 1 mendapat titik 1 hingga memotong garis AB di titik 1 dan memotong garis BC di titik 2 BC nya 2 oke kemudian kita pakai titik 1 sebagai pusat dan buat busur 2 dengan jari-jari R 1 kita ambil jari-jarinya R 1 ini yang memotong titik 2 juga kemudian kita ambil busur 3 yang berjari-jari sama dengan busur 2 dengan bertitik pusat di titik 2 atau boleh kalian langsung ambil yang titik pusatnya titik potongnya ini adalah titik D maka kita hubungkan ke B sebentar ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah ya, perpotongannya titik D, maka kita dapatkan dua garis, dua sudut yang sama besar antara A, B, D, dan D, B, C. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita membagi tiga sudut siku. Sekarang kita yang membagi tiga sudut siku. Buat sudut siku A, B, C. Sekarang kita mau bagi tiga, kalau yang tadi bagi dua, sekarang mau bagi tiga. Buat usur satu dengan jari-jari RB, yang memotong AB di titik satu. Kita bikin jari-jari RB. Tiga sudut siku A, B di titik satu, memotong B di titik dua. Kemudian dengan jari-jari yang sama, buat busur dua dengan titik pusat di titik dua, hingga memotong busur satu di titik D. Ini R-nya sama ya, R-nya sama. Kita buka. Jadi dia akan ada perkotongan di titik D. Kemudian pakai titik satu sebagai titik pusat, buat busur tiga, yang memotong busur satu di titik E. Busur tiga dengan jari-jari R1. Jari-jari R1. Kemudian kita buat busurnya. Busur di titik yang kita akan jadi dapatkan busur tiga. Potongan yang ini ya. Bukan potongan antara ini ya. Bukan potongan antara ini ya. Busurnya. Kemudian karik masing-masing sebuah garis untuk memotongkan titik D dan titik D. Tarik garis. Ini dari perpotongannya. Perpotongan ini. Perpotongan. D. Tarik garis. Maka kita akan dapatkan tiga sudut. Satu. Dua. Tiga. Tiga sudut yang sama besar. Jadi dari sini. Ini gak usah kelihatan. Dari A ke B. Kita buat siku A, B, C. Dari sini kita buatkan jari-jarinya. Jari-jari R, B. Kita buatkan busur satu dan dua. Yang memotong di titik A, B, C. Kemudian dari titik satu. Kita buat lagi busur tiga. Yang memotong di titik E. Dari titik dua. Kita buat busur lagi yang memotong di titik D. Sehingga titik temu titik D dan titik E itu kita tarik garis ke titik D. Maka kita akan dapat tiga sudut yang sama besar. Oke. Kalau dia kurang jelas langsung ditanya ya. Sekarang bertambah lagi. Membagi tiga sudut sembarang. Kalau yang tadi dari sudut siku-siku yang sekarang kita sudutnya sembarang. Kita buat garis A, B, C yang membentuk sudut sembarang A, B. A, B, C. Kemudian kita buat busur satu dengan titik D. Sebagai pusat dan jari-jari R, B. Busur satu. Titik pusat B. Jari-jarinya R, B. Ini R, B. Ini R, B. Kita buat busur satunya. Maka dia akan ada titik potong antara A, B. Panjangnya. Kita kasih. Ini busur A, B-nya. R, B. Dan kita dapat perpanjangan A, B di titik D. Ini kita tarik garis lurus. Nah, jadi dia 180 derajat. Jadi dari titik di sini kita putar. Jangkanya kita putar sampai 180 derajat. Jadi kita dapat setengah lingkaran. Kemudian kita buat busur dua dengan titik D sebagai pusat. Dan jari-jari RD. Jari-jari RD boleh kita ambil dari D, A. Itu sama jari-jarinya. Kita ambil jari-jari RD. Ini RD. Ini RD. Ini RD. Ini RD. Kemudian kita buat busur tiga di titik A. Ini busur D. Kemudian buat juga busur tiga di titik A sebagai pusat dan jari-jarinya R, A. Ini jari-jari R, A. Kita ambil titik A ke sini. Dapatlah titik potong di E antara busur tiga dan busur R, A. Kemudian kita tarik lurus dari titik A ke C yang memotong garis AB di titik F. Ini titik C. Kita tarik garis lurus. Terima kasih. Terima kasih. A kemudian kita tarik lurus dari A. Titik temunya ada titik F. Kemudian kita bagi garis AF menjadi tiga bagian yang sama panjang. Dari AF. Ini A nya itu harus di sini. AF kita bagi tiga. Jika di sini ada enam maka kita bagi tiga jadi dua. Masing-masing dua cm. Di sini kita tarik garis yang dari titik E. Titik E kita tarik garis sampai ketemu di titik temunya yang sudah dibagi. Kemudian kita tarik sampai dengan menyentuh busur C. Begitu pula yang sebelahnya kita tarik garis sampai kita ketemu busur B. Ini dapat, ini dapat, ini dapat. Nah kita dapat ini. Titik potongnya ini nanti kita hubungkan ke titik B. Kita akan dapatkan usur yang sama panjang sudutnya. C, B, G, G, B, H, H, B, A. C, B, G, B, H, dan H, B, A. Kita dapat satu, dua. Nah ini juga sama ya Pak. Misalnya kita tarik garis ke sini nilainya perubahan saja. Nggak dibuji juga nggak apa-apa. Jadi akan sama. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Ini bentuk-bentuk geometri. Ini kayaknya kita buatkan langsung saja ya. Jadi nanti kalian untuk Apa namanya? Gambarnya besok berarti ada gambar yang pertama itu Yang sudah ya, yang sudah itu kan gambar material. Yang kedua kemarin ada konstruksi membagi garis ya. Kemudian ada yang ini membagi sudut. Ataupun membagi sudut atau membuat sudut. Dan yang keempat ini nanti kita ambil untuk menggambar CGF. Ini nanti yang ada di buku gambar kalian ada empat halaman. Oke. Oke, siap. Kita lanjut ya menggambar CGN ya. Ini untuk segi banyak beraturan. Jadi minggu depan kita coba pengenalan untuk Apa namanya? Saya koreksi dulu untuk gambarnya. Kemudian setintas pengenalan mengenai AutoCAD. Jadi nanti ke belakang setelah UTS kita sudah mahir untuk membuat gambar dari AutoCAD. Oke. Ini kita buat segi banyak beraturan. Kita buatkan satu segi tiga beraturan. Sama sisi. Untuk. Kita akan membuat segi tiga beraturan. bukan buat diri. Oke. Yang pertama kita buat lingkaran dengan titik pusat 0, Atau O Kita buat lingkaran Pusat 0 Atau O Ini merupakan titik potong Dua garis A, B Dan C, D Jadi ini kita buatkan titik potongnya Tegak lurus Kemudian buat busur dengan pusat D Pusat D Dan jari-jari DO Ini jari-jari DO Pusatnya di D Yang memotong lingkaran di titik 1 dan 2 Kita buat 1 dan 2 Oke Kemudian hubungkan titik C Satu dan dua Bentar ya Bentar ya Bentar ya Buah Bita Bita Instala Bita 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 Terima kasih. 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 terima kasih.